Brung, 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 bang yos, brung, 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 bang yos. Dulu itu ya kalau setiap orang tahun, Cik Maniak itu. Wah, itu kayak demo. Halo Sobat Indosport, bersama saya Teresia Simanjuntak dalam acara one-on-one interview. Hari ini saya sudah berada di kediaman Bapak Sutiyoso untuk menguancarai mantan gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan ketua umum Persija Jakarta. Seperti apa serunya? Kita lihat nanti. Sobat Indosport, sekarang saya sudah berada di ruang kerjanya Bapak Sutiyoso atau biasa di Sapa, Bang Yos. Halo Bang Yos, apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Jadi kita mau mengingat lagi nih masa-masa Persija eranya Bang Yos itu dulu cerita, bisa ceritain nggak Bang Yos? Awal mula memegang jabatan sebagai pembina Persija. Tertahu saya waktu itu Persija itu ada di papan bawah. Papan bawah lah ya, nggak ada yang memperhitungkan Persija gitu. Nah, padahal saya berpikirkan, ini kan Ibu Kota Negara ya, masa kesebelasnya kayak gitu. Kesebelasan sebab bola itu yang penghormatnya begitu banyak ya, di semua provinsi termasuk DKI Jakarta juga. Tentu nggak ada rasa bangga dengan Ibu Kota kalau kesel banget gitu. Lalu saya bidani, saya lahirkan namanya Jack Maniak gitu kan. Dan Jack Maniak ini pada akhir-akhirnya dari waktu ke waktu ya bergembang demikian rupa. Dan puncanya tahun 2001 ya, Di mana saat Persija masuk final, pada hari itu disaksikan oleh Presiden Megawati dan juga Pak Tovik, Ketua MPR. Itu apa yang di ucapkan Pak Tovik katanya. Bang, saya sungguh belum pernah lihat di Indonesia ini supporter seperti ini fanatiknya. Ya, bukan fanatik aja tetapi sangat tertib, ya dia juga asik gitu kan. Pokoknya semua orang itu bangga aja di VIP gitu, aku juga bangga banget ya. Dulu kan sebagai gubernur, lalu juga sebagai pembina Persija, tantangannya apa sih gitu bang? Tantangannya duit pastilah, ya kan? Jadi, waktu jaman saya itu kan APBD-nya juga minim banget. Tidak sebuah pembandingan adalah tahun pertama ya, Saya APBD-nya itu hanya 1,7T. 1,7T itu rupiah kita bergerak 15-16 ribu. Saya ganti Fogge, saya tinggalkan 21T. Artinya Fogge mulai 21T, saya selesai 21T. Fogge diganti Pak Jokowi, 50T. Pak Jokowi ganti Ahok, 70T. Sekarang Anies ini 80T kan, amat jauh. Jadi, untuk satu guliran itu paling enggak 30-40 miliar atau APS. Nah, sekarang dari mana itu kan? Saya manfaatkan sumber yang ada di Jakarta lah. Kan banyak pengusaha-pengusaha. Dengan sukarela saya minta sumbangan gitu kan. Dan saya harus menunjukkan kepada mereka kesan bahwa kita jujur gitu kan. Sumbangan ini enggak mana-mana memang tetap persija. Sampai jadi kelas atas dan juara itu tadi. Jadi, selama saya menjabat sampai saya pensiun, belum pernah menggunakan dana APBD. Masih mengikuti perkembangannya Jakmania ini. Terus melihat apakah bentuk dukungan Jakmania ini udah sangat sportif buat persija atau bagaimana? Ya, gini ya. Saya itu sebenarnya, walaupun sudah enggak jadi kumpenur ya. Maksud saya sekantau itu, mereka itu masih setia juga sama saya gitu. Kalau aku nonton siapa bola di stadion itu, kemarin itu, zaman aku nonton sama Anies ya, semua menteri diumumkan, ada yang datang, ada kumpenur. Aku pun enggak disebut, gitu loh. Artinya, dulu itu ya kalau sejauh seolah tahun, Jakmania gitu. Wah, itu kayak demo gitu. Datangin rumah saya ribuan Jakmania gitu. Sampai istri saya nelpon saya, suruh pulang ke rumah, ada demo. Oh, ternyata Cik Manit membawa kue ulang tahun, kan gitu kan. Jadi, ya saya jujur aja hanya sabatin aja, dong. Kalau sekarang sudah sama saya, sudah kayak dilepakan. Mungkin karena anggotanya sudah kenal, saya enggak tahu sejarah itu, kan. Selain persija, mengangkat prestasi persija Jakarta, Bang Yos itu dikenal dengan piala Bang Yos-nya dulu. Itu namanya Turnamen Pramusim ya, sebelum piala. Iya, iya, betul. Ini medalinya kurang lebih seperti ini nih, gitu Bang Yos. Sayang pialanya sudah saya bawa ke rumah ini, kan. Medalinya seperti ini. Terus bisa diceritakan enggak sih awal mula dulu itu Bang Yos, kenapa terfikir untuk bikin piala Bang Yos? Iya, ada masa jedah ya. Iya. Dan dulu Liga itu tertip sekali. November selalu selesai. Oke. Nah, kemudian kan ada fase Desember nih, sampai Januari memang dikulirkan lagi, kan. Iya. Nah, saat itulah Pak Sebelasan itu merekrut pemain-pemain baru, kan. Turnpon berkeliaran, enggak karu-karuan lagi, kan. Nah, inilah kesempatan untuk uji coba di sini. Nah, wah ini asik, betul. Asik, karena yang tampil kan kesebelasan-kesebelasan terbaik, gitu. Di luar negeri juga, mereka, apa namanya, mereka juga enggak mau dipermalukan di Indonesia, gitu. Jadi ngirim kesebelasan yang terbaik. Sekarang juga ke topik yang sedikit meluas nih, Bang Nyos. Sepak bola Indonesia lagi bergejolak lagi nih dengan isu-isu match fixing, yang kemarin juga menyenggol Persija. Itu mendengar seperti itu, Bang Nyos, komentarnya apa nih, Bang Nyos? Sebenarnya itu sudah lama, saya rasa ya. Cuman ini aja lagi ketahuan. Hehehehe. Oleh karena itu, sepak bola kita enggak maju-maju karena itu. Jadi sepak bola itu, yang saya tahu di Indonesia itu banyak mafianya. Dan mereka itu gangster semua, gitu. Jadi mesti dilawan dengan habis-habisan lah, gitu kan. S.... 212g Sampai jumpa. 213g Terima kasih.